Intro Halo men, balik lagi di R159 Racing Channel Dan dunia sama gue Oke men, akhirnya gue balik lagi ke markas Markas besarnya R159 Racing Yang berada di jalan di Sartika Siputak Tanggren Kelatan Tentunya setelah habis pulang dari 3 negara ya Bisa dikatakan seperti kunjungan kerja Kunjungan kerja udah kayak penyabat pemerintah aja Enggak, tapi kemarin kalian udah nonton video gue kan Kita ke Thailand Bertemu dengan beberapa bengkel Ada Beng Bun Ho juga Terus ada Mr. Lim ya Yang punya motorway Punya motorway yang dikendari oleh Beng Bun Ho juga Terus kemarin kita sempat ke Filipin juga Ke Filipin juga bertemu dengan Rowan Rowan itu salah satu Yaitu adalah lawan kita Waktu kita berangkat ke Thailand Bermain 600 meter ya Kala itu pembalapnya Beng Bun Ho melawan Ebon Nah Rowan itu adalah owner si Beng Bun Ho waktu itu Dan kita kemarin sempat ketemu Dan kita akan Sepertinya akan melakukan rematch dalam waktu dekat Di bulan Oktober 20 Oktober tepatnya di Filipin Jadi informasi itu nantinya pastinya akan kita berikan kepada my friend Namun sebelum kita bahas itu Saya pengen memberikan sebuah informasi juga Kalau kemarin kalian melihat Sonic 200 baru selesai di chat Tentunya kita juga berharap mesinnya itu Jadi ya Mesinnya itu jadi Terus bisa hidup Terus kita juga pengen tahu dong Bagaimana hasil powernya Karena udah cukup lama Karena terkendala oleh stank seher Atau konrut yang langka Jadi mesti import Dan nunggu dengan cukup waktu yang cukup lama Jadi pokoknya gue udah gergetan banget Udah gak sabaran Pengen dengerin motor itu atau mesin itu Berbunyi, bersuara Mungkin my friend juga pada penasaran Kalau gitu kita langsung aja Kita lihatin bagaimana persiapan Atau perakitan mesin dari Sonic 200 Let's go Selamat menikmati 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 selamat menikmati